Ternyata, gue menyadari satu hal nih Si Jotoh pinter bikin bridgingan gitu loh sebenernya Lu jadi stand up komedian aja Jotoh Sumpah dah, bridgingan lu bagus banget Bridgingan dia bagus cuma buat pinter, makanya hampir di penjara Lah ini kenapa sih? Mohamed Son Kenapa ini? Ya Allah mau rekortenya gak jadi Ya lucu banget Apakah yang jadi begini ya? Jadi kan sepi yang main Malah bentuk karakter gue kayak KNDM lagi Bener-bener Kingdom, maksudnya itu Kingdom Oh Kingdom Okay, okay Ternyata harus kayak gitu Pip, kalo mau masuk kopipa harus lucu Iya harus lucu Boon, Boon, Boon Boon udah gak lucu, bagaimana dong Kalo gak lucu, gue skotar marah Gak, bukan Eh bukan gue skot tau Bukan gue skot XXGANG Yooo XXGANG I'm dying XXGANG Mohon maaf nih, ini kalo gak nemu-nemu server error Gimana nih? Kita gak ngapain ya Kita mau rekort apa ya? Kalo ini gak dapet ya Bro aja kali ya Tapi tetep layarnya begini ya? Tapi tetep layarnya begini ya? Iya, tapi ya gimana? Ini facecam lu orang kirim ke gua Saling kiriman Oke boleh Ya keren ya Boleh gak sih? Ini kita jadi podcast Podcast ngambang kan? Iya, jadi Ini tengah-tengahnya biarin deh karakternya Iya, tadu ya Biar capek Biar capek ada tuh Biarin Kita kecilin, kita jadi podcast Udah kecilin ya Udah kecilin juga Udah kecilin Ya, let's go Alasan kenapa kita gak mau matiin gamenya? Karena kita males taruh back sound Hahaha Back soundnya fall guy aja Iya Iya Tunggu-tunggu ya Ayo Oke Jadi Apa yang mau di podcastin? Ayo gogogoy Apa nih? Nanti kita gak ketemu nih gogogoy Gila-gila Cilang lu di DMC Apa nih? Kenapa lu interview aja? Oh Gua lu interview Eh Dengar-dengar sekarang lu nge-youtube nih goy Hahaha Udah mau 6 tahun nih Hahaha Sukses nih gue liat sekarang-sekarang Kalau di teman-teman lu gue emang gak batin liat tuh Enggak, kita gak atur kampus Satur kampus tuh tiba-tiba tuh Hahaha Oke Tema kali ini kita ngebahas tentang Komek sama Waklaw gimana? Hahaha Gak ada yang tau Jon Hahaha Jadi gue kasih dulu nih Komek sama Waklaw itu Starling di UMN Apa tuh? Di kampus gue dulu Starling sama Oh iya iya Namanya Komek sama Waklaw Ada tiga sih udah Satu lagi nama Jabod Ini beneran Waduh Waduh Ya gitu Nah gue paling akrab tuh sama si Waklaw gitu Kalau gue Komek Kenapa-kenapa Kenapa mau Waklaw gue? Karena dulu Utang gue banyak sama dia Hahaha Gue beli teh sisri sama rokok gue dulu Utang mulu Astaga Ya Gak ada duit Bro gimana bro Berarti Waklaw tuh orangnya bayi banget banget ya? Bayi banget Sampai terakhir gue Udah berhenti gue ke kampus Masih dikenalin Dikenalin Udah gue pikir Dia negor gue kan Boi gue pikir Gue udah hutang kemana gini Hahaha Apa kabar Tenang banget Oh iya 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 Jod 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 katanya lu mau record Free Fire kan Jod Oh iya Emang kayak kita udah janji mau Free Fire kan Emang dari dulu kita mau nyobain game ini Kayak Gak pernah gitu kan Kita nyobain game Eh pernah Eh pernah ya Eh justru kita paling pertama ya Kita nyobain itu paling pertama Gue belum pernah Kita belum pernah record lagi setelah Free Fire udah di remake Dulu kan masih bayar banget Ah bisa aja kamu Oh iya bisa 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 Nih nih Kita udah gak pernah main Free Fire lagi setelah kita gak dibayar Hahaha Itu Maksudnya itu Udah lah langsung terbuka saja lah Agar penonton tau juga Dulu Dulu sih jaman-jaman Kalo gue tuh Nanya apa-apaan Gue Ini bener gak ya segini Iya Gini lagi bener Oh iya iya Jaman-jaman begitu Gue inget banget Itu lagi di Jepang Eh Ntar record Free Fire nya gimana ya Engga engga Ada sebelumnya kita dapet lagi Itu yang bener-bener pertama kali Iya Justru Free Fire itu dulu kita main itu sebelum Sebesar ini Jadi kita kayak angkatan-angkatan awalnya Iya kita angkatan awal yang emang lagi Emang itu game Plastisin tuh Plastisin Gak cuma orang Ternyata game juga punya teknik tersendiri Betul Gokel 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 Kalo podcast tuh rata-rata 40 menit keatas weh Oke Ayo Oke Ayo Ayo Cari topik apa yuk Ayo coba topik 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 Ini kalo di radio ini gak boleh ada R namanya nih ya kayak gini nih Gak boleh nih Gak boleh diem Gak boleh diem Harus ada topik ya Emang gak enak sih Gak enak di diemin tau Gokel 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 Eh Poon Tapi gue denger-denger Lu ini Poon Tahun depan married Poon Bener gak nih Poon? Oh shit Oh shit Dibahas disini Gila Ada pressure Sini dong Gak boleh Gak boleh ya Gak boleh ya Kenapa pencerita Maksudnya kan semua orang pasti married ya kan Iya dong Iya emang Bener-bener Kalo emang udah ada planning setahun kan kita ikut seneng gitu loh Iya betul Oh gak waktu itu kan emang gue janjian sama Igo ya kan Marriednya bareng Oh oh lu mau ikut Mau ikut married masal Iya 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 Patungan gue sama Igo ntar Iya Oh disini satu gitu Yaudah Oh Oh Kira Lakinya yang satu Tapi jadi gak Poon Tahun depan married Poon kira-kira Poon Semoga Semoga ya Amin Semoga Amin Semoga rejeki dan lain-lain Nah gue kenapa mau tahun depan Poon Kenapa gak tahun ini gitu Poon Karena tahun ini kan Radi lagi menjalankan radio Kan Tepun radio Oh iya Tepun radio Ngumpulin uang-uang dari Tepun dulu Oh gitu Parah 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 Gak secepet itu anjir Kan masalah Udah ada tanggal belum? Belum lah Belum ada tanggal? Jadi mau diomonginnya tuh tahun ini Mas ya Ancret gokil 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 Keras Ceweknya udah ada? Udah Udah Jakarta Wih Daerah Jaksel Atau apa? Wah itu belum tau Gua lah masih nyari-nyari Katanya mau di Bali Gak nih Ah udah dah mati Tiba-tiba bisa di Bali gue Ya kan kalau kembali kan kita sekalian riburan gitu kan Soalnya kan ikan diri bayarin Yaaa Itu dia koi Itu dia koi yang gue tunggu-tunggu Itu dia yang gue tunggu-tunggu Itu dia yang gue tunggu-tunggu Iya Iya Ya tapi ngomong-ngomong Lu juga kan Pip ya Tahun depan married ya Gua kayak sekak gitu bang Gua gak usah ngomong apa-apa Gua nanya Enggak Enggak Belom Tapi kalau pelanin diri lu sendiri kapan sih lu married? Nanti kalau misalnya gua udah punya mobil Punya rumah Ah itu udah punya semua Udah punya dong Gua belum punya mobil Udah punya semua Ya tinggal beli tutup-tutup matai Tinggal beli Ya tapi rumah dimana-mana Masa beli mobil gak bisa Enggak Enggak gini aja lebih pastinya aja ya Kalau lu nanya kapan Gua belum ada jodohnya Belum ada pegangin Belum 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 Nih dulu kata papa gua ya Kamu nanti Kalau kamu kerja keras dulu Nanti kalau kamu punya uang Cewe pasti melimpir Gak mungkin lah gak punya jodoh Pip Tidak mungkin Belum Belum dilihat Belum terlihat jodohnya aja gitu Belum terlihat Atau lu orangnya picky nih Anjay 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 Belum terlihat apa Atau gimana Aduh sorry Apakah stuck sama satu orang nih Aduh anj Eh pun sehat, cokep sehat pun Sehat, sehat Sehat banget deh Kayaknya satu-satunya podcast yang narasumbernya berempat Iya, s***** banget Beda-beda topiknya Topiknya mencar S***** banget Sumpah Lu Jot, Jot, lu sama Elisa Agnes gimana Jot sekarang? Iya, udah putus belum dia sama cowoknya? Iya Jangan, jangan Lagi gue doain putus sih kebetulan Semoga dia berjodol lah sama cowoknya Udah lah, jengkan tuh kalau dari Eh, Jot, bukannya dia udah ketemu nyokap lu Mati Nyokap gue kan lagi ngurusin Igoi Betul Lalu, Elisa Agnes cuma moderator gue gak lebih lah Tapi kemarin kalau bisa gue udah mp40, dia selingkuhan gue Itu doang Kemarin ngomong-ngomong gue, lu pengen lebih Gimana Jot? Waduh Gimana tuh? Ini kalau gue Nih, mau gue bikin lu orang ngedit tau Malas gak ini? Udah, udah Udah, udah Udah, udah, udah Udah Males gak sih kalau ngekat di tengah? Pales gak sih? Oke, podcast ini masih 14 minit kita masih banyak Jadi kalau misalnya kalian mau ngerokok dulu mau nge-sweb itu nggak apa-apa podcast ini Oke, bebas ya Sekarang kita tanya yogi deh Apalagi Apalagi? Apalagi? Kasih tau kita dong, kenapa lu udah ngambil, udah gak manggil subscribe lu tuh Goi Squad Kenapa gak ada heiho lagi Iya, kenapa ex-ex-gang doi Kenapa ex-ex-gang? Kenapa berita? Nggak, karena gue kan gak pernah kasih nama weh Itu Goi Squad jangan dong Itu kayak terbentuk Dulu kan gue sering streaming kan, namanya Malem Minggoi dulu Dulu banget nih 2016 Oke, terus Nah, penonton-penonton Nah, di 2015-2016 kalau lu ngerasain kan semua youtuber ada nama ininya kan? Nama subscribers kan? Kok kita gak ada nama gitu? Aduh, nama-nama apa ya? Ya udah lah Boy Squad gitu doang Oke, oke Asal celetukan gitu ya, kayak Iya, iya, ee Kalau masalah heiho nya kenapa dihilangin nih bro? Kami kan itu kayak ciri khas Gak salah Iya, kalau itu Gak salah, gak salah Kan emang ini Jod, people do change Iya, betul Iya Either be good or be bad Jod Oh shiiiit Gitu Jod Gitu doang sih Kalau lu kenapa udah gak Halo teman-teman, nama aku Jorz Andika Tirison Itu kenapa udah gak gitu? Itu kan, eh itu kan di video pertama tuh Di video pertama tuh Itu kan bagus Jod Gua, gua keliat Gua keliat Jod tuh kayak Apa ya Baik banget gitu loh dulu Parah Parah Gila, gila, gila Parah Beda banget lu sekarang sih Jod Apalagi ini Apalagi timingnya pas Arab kerumahnya Eh si Jod itu loh Parah blay Itu baik banget anjir Parah lain Gila, gila Diri anak baik-baik gitu Gua ngga jelaskan semuanya Oke, oke Oke, coba jelaskan Gua dulu Mencoba menjadi orang lain Ya kan Coba panggil mereka teman-teman Tapi gua sadar kan Gak apa Kayak capek gak sih Gak jadi diri sendiri Gak jadi diri sendiri Iya, iya, iya Ditambah gua panggil halo teman-teman Mereka semua bukan teman gua Gitu Tapi kan mereka buat subscriber lu Betul Gua emang harganya sekali Karena kalo gak ada mereka Kan Gak mungkin gua bisa berkarya Gak mungkin lu bisa beli HRV lu itu kan Iya Itu Oh shit Gak mungkin kan lu bisa beli rumah yang itu Gua, eh gua udah tuh Jod Oh shit Tapi lu tau gak sih Lu tau kan udah pernah ke rumah Jod kan Rumah di kanan dia baru beli lagi cuy Nah itu dia Itu Itu kemarin dia ada cerita sama gua gitu goy Wah gila Wah gokil dah Parah Padahal gua liatnya nih Ini orang baru comeback dari Youtube ya Kayak baru streamin stream lagi Toto Gua, gua baru beli rumah anjig Anjig Gua, gua harus ngumpulin bertahun-tahun anjig Teman gua kaya banget Parah 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 Gua harus ngumpulin bertahun-tahun Gua tuh kayak bisa mergaul sama lu orang Lu orang kayak bahas beli rumah gua Yaudah gua bilang aja gua beli rumah kan Lu orang juga gak bakal ngecek Sebenernya ini rumah gua yang sekarang ini gua ngekos Eh tapi, tapi dengan perkataan lu tadi sih Gua nangkepnya satu hal sih Jod Kaya lu beli rumah kaya beli kacang Oh iya betul anjig Bener gak sih? Oh iya bener juga sih Kacau banget sih lu Gua salut sih, gua salut sih Kayaknya gua harus contoh cara hidup lu deh Jod Jangan Jangan Pip Lu mau cara hidup gua Hidupnya pun dengan was-was Jangan Dek dekat terus Pip Jangan Jangan Eh tapi ya Yang udah pernah nongkrong sama Jod Akhir-akhir ini liat mobil Jod baru gak? Iya baru Ya ampun Iya baru Baru lagi Mobil gua masuk penggel Berarti mobilnya ada banyak dong Kalo masuk penggel aja Betul juga Nanti lu beliin om lu mobil lho Gila anjir Lu sih bayi banget Udah beliin mobil buat omnya Gokil sih Gokil Lu Lu panutan banget sih Jod Anaknya berbakti juga ya Gua liat-liat ya Daripada gua Kalian salah paham gua Gua klarifikasi deh sekarang deh Oke oke Mobil yang gua pake pas nongkrong akhir-akhirnya Yang warna merah Iya Mobil ibu kos lah Oh Ibu kosnya nyokap lu Jadi iya iya Oh lu jadi beliin mobil buat nyokap lu Wah keren Salud 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 Parah Eh bang Kalo gua beli mobil kayak beli kacang Gua tinggal di pantai indah kapu Loh Kan lu emang punya di pantai cilakannya kan Aduh Engga Waktu gua pernah nongkrong sama Jod di pick ya Terus Jod bilang Gua lu pulang kemana buru-buru gak Engga emang kenapa Mau house rumah baru gua gak Gokil Anjay Anjay Gokil Ayo ayo coba mukanya di keliatin dulu ke kamera Hidungnya makin panjang gak goy Takutnya jadi ponokio nih Pinokio Pinokio dong Aduh Anjir Engga tapi yang lu perhatiin ya Dari podcast itu tuh sebenernya isinya fitnah Gak ada faktanya Ini gak ada faktanya iya Gak ada faktanya Bener juga ya Semuanya fitnah Semuanya fitnah sih Kayak tiba-tiba Gua lu ngerokok Katanya di berhenti Gak gitu Parah Eh tapi bentar Dulu Amin Kan kita udah bareng-bareng nih Berhenti ngerokok nih Gua ya 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 kan Amin udah Sebulan Sebulan udah sebulan kali ya Udah sebulan-sebulan Gua 2 minggu lah Ya sebulan lah Kita apa sebulan lah Kan emang ini Ini buat kalian yang belum tau Berhenti ngerokok tuh susah banget Makanya ketika kita up kamera Gua mau ngerokok lagi Engga 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 aja gak apa-apa Gua beneran enggak Gua beneran enggak Engga Gua beneran enggak Gua akan ngerokok Gua bunuh satu hal loh Sumpah Lu mentang-mentang kita lagi record Lu ngamal bersen Ga Bisa Ternyata Gue menyadari satu hal nih Si Jotul pinter bikin breijingan gitu loh sebenernya Jadi lu jadi stand up komedian aja juga Jot, sumpah dah, lu bridgingan lu bagus banget Bridgingan dia bagus cuma buat Vita, makanya hampir di penjara Bridgingannya ga ke punchline, tapi sudah kasut Kalau bikin A-A-A-Bahar ya, karanya ke Vita, makanya mau di penjara Orang mah kalo bridging nih, wah punchline ini lucu nih, dia mah engga anjing ke penjara Ibuwi, temen gue mau ibuwil sih itu Astagfirullahaladzim Justru itu punchline nya dia Astagfirullahaladzim, ya Allah Orang cumannya bikin geter temen-temennya juga Eh, lu tau ga Jot, yang kita rasain ya, selain lu pas lagi di Singapur ya Lu liat komuk lu pas liat berita itu, ya kan Berita itu pas di Singapur kan, yang jibir bukan lu doang, nyet, kita Semua, semua yang lagi di Singapur, anjir, kita berusaha Eh, eh mau makan apa nih, padahal ga mati Gimana juta, temen gue pulang Di penjara, gue takutnya nih pas di airport nih, nyampe nih Soekarno-Hatta Langsung ditangkep Iya, baru, persoatnya baru keluarin tangga nih, udah ada pistol, laser Aku tak gitu belai Lacer merah di dada kejun gitu lah, udah-udah Aduh, anjir, anjir, anjir Degrebek, eh dia open up lu, temen gue kena semua kan Luarang masih panik, oh gua sih masih kencing di celana kalo gitu, udah pasti Terus dia, dia pakai di celana gua Gua udah pasti ya, apa nih, apa nih Kayaknya se-Indonesia kayak geger, geger banget sih Jot Lu gokil sih Semuanya geger, ya ampun Gila gokil banget sih Influencer Eh tapi, gua mau nanya Jot, sekarang masih ada ga sih Jot? Yang di, maksudnya di live ya, bukan di chat Di jalan nih kayak Kayak masih yang ngebahas kasus lu yang itu Di sekarang nih, sekarang 2020 Gatau juga, karena kan gua juga baru comeback ke Youtube kan pas Corona Amin kan Iya, sepanjang jalan lu itu, maksudnya Sejak pas Lu mulai balik lagi Mulai pas comeback Kalo pas balik lagi kayaknya ga ada sih Maksudnya gua juga jarang ketemu subscriber gitu kan Atau orang-orang yang ngenalin gua Tapi ga mau nyapa aja kali Jot ya Ya karna gua bau Pips sebenernya Pips Engga, cuma pasti ngerasain masih kena kasus itu ya Mulut-mulut DCT gokil banget anjir Gokil tuh, emang gua ngedient juga kan Iya lah anjir Oke, pak Gua mau nanya komen paling milkit apa yang masuk ke lu deh Gini deh I mean kalo misalnya Ya, ya maksudnya sebelum kasus itu kan gue udah biasa dihujat orang kan Karena emang Gua ngomong di Youtube kayak gimana Segala macem udah pasti orang dihujat gua Nah, kalo kasus itu pasti lebih dong Jadi gua kayak Sebenernya gua udah istilahnya Oh, gua bisa Oh, ya gua bisa deh, bisa deh gua tahan-tahan nih kan Dat-dat, kata-katain gua Pokoknya kalo direct ke gua gak Nih, yang paling gila nih Apa? Nenek gua dikatain bau Astagfirullahaladzim Allah, astagfirullahaladzim Allah Ga boleh ketawa Gua inget banget Gua inget banget Eh, komennya itu Gua gak tau namanya siapa itu Gua masih koneknya Eh, jangan sosokan ini deh Nenek lu bau Itu gak ringet anjir Gak ringet sama yang lu lakukan Gak ada hubungannya sama sekali Kenapa sih? Nggak, gua gak ngerti sih netizen tuh kenapa ya Sumpah Aneh banget Ngelepas komentar kayak gitu sih Parah Parah banget Parah, parah Dia tuh bisa Keyboard warrior, pak Bisa nyakitin orang tuh Sakit banget gitu loh Parah, 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 parah Dia gak tau kan Belakangnya tuh kayak gimana Dan segala macem Betul Betul banget Yang dilihat kan cuma dari kamera tuh Iya kan? Betul Apalagi abis Ngomen begitu Gatau tuh perasaan kita gimana Atau perasaan yang dikomen gimana Ntar lu rasain ya Ntar lu ada waktunya Pas yang berasa itu sebenarnya I mean kayak Kita kan nge-youtube udah lama juga ya Ketika kita diserang sama orang Yaudah itu Yaudah udah salah satu part dari kerjaan kita kan Iya Yang Gua gak tau sih Terjadi lu orang kaya Terjadi di gua doang sih Yang gak bisa lu terima tuh Ketika udah nyerangnya tuh Ke orang terdekat lu Iya Iya bener itu Oh ngerti gua maksudnya Dulu gua masih pacaran manten gua Manten gua kena Ya kan Yang mana John? Apa? Yang itu Tapi gua juga kena sih Jod Walaupun Sebagai temen lu pun gua juga kena Di hari itu ya Iya Iya Itu juga salah satunya Maksudnya temen-temen gua kena Bahkan sampe bokap gua tuh kena Hah? Hah? Ya bokap gua gak punya Bokap gua emang gak punya sosmed kan Cuman Kena ke temen-temen kerjanya Temen-temen kerjanya Impactnya tuh gede juga ya Oh Impactnya ampe kesana Impactnya ampe kesana Tapi ini gua punya Sampai segitunya ya Bagus nih buat netizen nih Buat ini ya Nih Netizen itu demanding Kalo subscribers itu understanding Anjir go my Kenjaa Heiho 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 Gila Gila Pate lo ketua homby mbak Lu gantiin Mario togo aja goy Goy Lu ganti Mario togo aja goy Jangan dong Gue mau gantiin Mario Bros Heiho Heiho Ini kemaren yang gua bahas sama iphone sih Pas Kita lagi streaming kemaren Orang cuman kesau gak sih ketika Lu lagi streaming Atau misalnya bikin video Selalu banyak banget orang-orang yang nanyain Orang yang lagi gak ada gitu Oh iya Buat apa sih Buat apa itu bener banget itu bener banget i mean ketika lu lihat frame nih oh nggak ada Hans gitu atau misalnya nggak ada nggak ada Alisson nggak ada JJ nggak ada apa ya udah mungkin i mean kalau sebagai kita yang nonton nih misalnya gua nonton Shroud nih main sama Skadudul ya kan tiba-tiba Skadudul nggak main bareng gua nggak bakal nanya eh Bang Shroud Skadudul mana ya Bang Skadudul mana Bang iya sih bener-bener Oh mungkin dia lagi main game lain lagi sibuk ya udah gitu kan ah iya itu tuh yang gua denger ampe sekarang tuh masih suka ketika kalau misalnya lagi mutil lagi bagus sih kita jawab-jawabin kan iya lagi kalau lagi mutil lagi jelek tapi masih lagi streaming kan lama-lama nge-trigger juga itu tuh itu salah satu contoh ini gua nggak tahu mungkin kalian ada lagi kalau itu ketika gua streaming itu ketika nanya Bang lu kenapa nama ini nama ini sering-sering yang yang gua kasih Maselin sih ada satu sih ketika lu tahu viewers angka kan iya iya bener viewers angka kayak misalnya ih kok yang disini nontonnya dikit banget sih padahal subscribe-nya gede gitu padahal walaupun itu itu sebenarnya kata-kata yang sebenarnya simpel tapi menurut gua nggak usah lu omongin ya semua orang tuh punya masarnya masing-masing gitu segala-masing ini analoginya tuh kayak lu misalnya ketemu orang gitu kan lu tahu deh manajer ih manajer tuh nggak punya mobil kayak gitu tuh iya 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 bener-bener bener sih tuh kadang viewers angka kalau dari lu kan dari jaman gua main pubg PC itu ada aja tuh Bang ini mah kok kecil banget yang nonton padahal yang ini gede sama request game sih request game juga tuh itu menurut ya ngomong aja udah lu off-stream aja kalau lu nggak main ini gitu banget gitu yang main kan kita ya gue ya maksudnya iya yang punya cender kita gitu ya yang ada juga kita gitu kan iya kenapa sih terlalu pengen dipenuhin sih segala halnya sih Iya banget yang harus kalian inget nggak bisa ngebahagian semua orang kita nggak bisa ngebahagian semua orang gitu loh betul-betul yang betul-betul halusnya gitu nih ini yang kasar nih eh penonton eh jangan merasa diri lu paling spesial di mata-mata kita lu tuh cuma angka 1 2 3 nggak ada lu bukan temen kita nggak usah request-request deh buat buat netizen itu bukan buat subscriber netizen ya beda-beda oke karena kalau subscriber itu understanding kan ya betul kalau netizen apa baik demanding anjir terus deh ini gue mau nanya ya kan semua orang tuh pasti harus punya apa ya target setelah dia udah mencapai target sebelumnya gitu kan target kalian apa sih target di apa nih di in real life aja in real life Oh karena kalau di YouTube apa sih yang bisa dikejar subscriber ya kan atau nggak itu udah bukan lagi gitu ya udah bukan udah melewati itulah ya ya subscriber mungkin penting buat orang lain tapi dikala sekarang Hai mungkin nyaman yang kita cari yang kita cari nyaman untuk berkonten dan juga diterima sama orang itu paling penting sih itu doang nah untuk next in real life nya targetnya apa sih gue dulu ya lu dulu gue 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 pengen pengen selalu nyokap gue sehat target gue itu 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 bukan target itu semua orang pengen kayak gitu nggak sih gue itu bukan target dong mungkin itu bukan target berarti lu bisa ngatur kesehatan nyokap lu dong oke iya betul ya kalau goblok gue emang ya target gua ya ada sih cuma apa ini penting banget gitu dan segala macam rahasia ini ini inilah target gue nih apa-apa nih nih kalau gue pengen beli mobil sedan impian gue target gue target gue kalau lu jangan ditanya dong kan tadi udah ada pembahasannya tuh gila udah udah salah lu apa jod kan gap-gap umur kita kan lumayan nih jod ah gua yang tua jod disini iya bener juga buatan gue emang 62 kan jadi gue cuma mau hidup panjang lah target gua sebelum 25 gue pengen bisa financial freedom wih anjir keren juga itu sebelum 25 lu bisa buat financial freedom sih lu keren banget jod lu keren banget gila tapi kan financial freedom orang kan beda-beda juga kan amin kayak mungkin di lu lu udah beli apa-apa segala macem kalau financial freedom gue yang penting gua nggak perlu gimana gue lebih kayak oh ada bisnis gua running aja semua gitu running semua jadi gue bisa istilahnya bisa waktu gue tuh bisa lebih sama bokap nyokap gue karena selama ini ini kan gua pisah rumah juga kain sama bonyok gua kan pisah rumah eh berantem gua cerai kan sama emak gua gulit kok lu cerai aja kok lu kayak cerai aja jing enggak 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 maksudnya kayak kalau misalnya ngumpul itu kalau enggak kalau misalnya gua kebangun pagi gua balik seharapan bareng itu kalau misalnya gua kebangun pagi kalau nggak kebangun pagi pengen ketemunya hari Minggu doang jadi kayak kurang aja waktunya menurut gua ketika kalau misalnya udah udah misalnya udah bisa financial freedom gue pengen jalan-jalan aja mereka gitu udah tes tes berarti karena lu sibuk cari duit kan ah iya itu yang gue rasain belakang ini makanya kemarin gue sempetin jalan-jalan tiga hari itu karena itu yang gue rasain tuh kayak di otak gue cuma mikirnya cari duit cari duit cari duit cari duit terus gue kesentikan sedikit tuh kalau gue begini mulu sampai umur 40 gue jadi nggak nggak menghargai hasil kerja keras gue gitu loh betul banget makanya gokil ya udah deh mumpung gue ada waktunya ya udah gue berangkat berangkat dulu aja jalan-jalan gitu kalau enggak kita kasihkan seri duit sampai kita lupa ini duit buat apa yang kita kumpulin ya betul penting sih penting yang Jod bilang tuh penting banget sampe harus ya financial freedom 25 sih ya gokil sih gokil itu jod itu keren sih bisa dapetin sih lu keren banget iya gua akuin tapi kan umur lu 27 jod masa mau undur iya udah lewat jadi itu sebenarnya cerita aja sih iya 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 udah lewat sama salah satu alasan kenapa gue maksudnya pas lagi masih umur gue masih muda pakaian dibanding lu orang lu orang udah tua semua kan enggak tua enggak dong enggak tua juga dong anjir misalnya dibandingkan tua gua tuh ini gue inget banget ini kata-kata ini di saat-saat quotesnya dari Kobe Bryant gua itu gua dapet quotes itu pas gue umur 18 kenapa gua mau kerja keras banget di karir gua mau di entertain atau mau di bisnis-bisnis gua gua tuh nggak mau sampe Kobe Bryant tuh pernah ngomong kayak gini gua bener-bener all out kenapa gua latihan gila-gilaan segala macem gua nggak mau kayak misalnya dia dia bener-bener enggak parti gitu-gitu kan kerjaan class basket dia ada bisnis juga di jalani tuh semuanya dia bener-bener fokus karena dia nggak mau pas dia udah pensiun nanti sama kayak ntar kalau gue udah pensiun nanti gua nggak mau ngomong kata-kata kayak andaikan gua masih muda pasti ada hal andaikan dulu gua nggak gini andaikan gua nggak gini andaikan gua nggak pergi-pergi andaikan kalau kita fokus dari duit nih kita jadi nggak ngeluangin waktu buat kayak refresh otak kita nyenengin orang-orang sekitar kita itu makanya dari umur apa dari umur gua 18 gua udah kasih gap time gap time 7 tahun sampai umur 25 kayak mana caranya gua sacrifice I mean kayak I mean kalau buat temen-temen gua masih bisa nongkrong keren yang kebutuhan juga kan ah nggak bisa stress juga sih korbani sama kayak keluarga gua segala macem ya bener-bener fokus I mean gua sama adik gua tuh bener-bener nggak deket bener-bener kayak hampir bilang gua lebih kenal ego daripada adik gua kemana aja lu nangis-nangis ngomong gua anjing cerita lu bener-bener ya ampun parah banget ya ampun kacau nih orang jadi ya kayak gitu lah maksudnya pasti ada ada dikorbanin kalau lu orang mungkin ya udah mungkin ada restenya yang restenya yang restenya gua ya nggak mungkin nggak sebanyak lu orang atau kayak gimana padahal gua lebih seri mabuk daripada lu orang ya nggak cuma restenya gua baru kemarin tiga hari selama dua tahun gua nih cari duit ini gua sepert mungkin orang-orang ngiranya nih gua jalan-jalan segala macem jalan-jalan gua itu tanda kutip cari duit ya kayak pas kita ke Singapura gua maafi itu cari duit bukan jalan-jalan ah Jepang 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 kan 2000 ini yang dua tahun terakhir ini nih 2018 sebukannya S1920 iya 2019 enggak 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 2018 pun 2018 Jepang Jepang makanya iya makanya bucat banget kan tuh kayak cari duit cari duit jadi kayak wah kok nggak ada waktu buat nikmatin hasilnya gitu ya sebenarnya tuh cara untuk nikmatin hasilnya kan beda-beda orang-orang yang ada yang beli barang ada yang pergi-pergi gitu untuk refreshing segala macam itu caranya beda-beda gitu mungkin kalau maksudnya gua sekalian pergi itu buat nge-referse otak juga walaupun barang bisa beli juga kan enggak tapi soalnya kita jatuhnya ya walaupun kata mungkin kata orang-orang enak dulu game doang dapat duit segala macam tapi ketika kita udah ngejalanin itu lu mau refreshing udah nggak nge-game lagi cuh betul 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 iyalah jiras penting sih ini kalau udah off-stream itu gua udah enak banget aja nyentuh game nggak nge-game nggak mungkin lah itu kayaknya lebih susah itu mungkin salah satu hal yang sebenernya masih susah untuk gua tinggalin ya kalau misalnya gua keluar nih sama siapapun itu refreshing keluar masih ada tuh game di HP gue yang sebenernya gua boleh sentuh itu tau nggak sih kemarin gua jalan-jalan kan gua cuma ke hutan saking gua muaknya sama perkotaan gitu gua jalan-jalan cuma ke hutan cuma mau denger suara burung suara angin lu kerencau pas bukan sih gue sekangen itu ya gue ya masuara burung ya Cikole gua Cikole Bandung Cikole akhirnya gua bisa denger suara angin lagi enak banget itu tenang banget anjir ih gue nyampe sana cuma minum susu panas sama denger suara itu hutan enak banget sejuk banget ya parah-parah-parah gua sampai nggak pake baju pun saking anjing udah bersatu dengan alam banget ya gue biasanya kalau di rumah ya ini ya AC anjir iya sama kita di depan komputer kayak ya pengen coba yang bener-bener tanpa komputer tanpa AC gitu akhirnya merasakan itu ya itu gue seneng banget sumpah gue cuma ke hutan gue seneng kayak udah lama banget anjir nggak ngeliat alam tuh refreshing gua cuma kayak gitu tuh menarik sih refreshingnya ego sih udah misalnya udah udah terbiasa banget sama mall kan kita kalau disini iya udah bosen udah enak banget gak sih enak banget nongkrong di tinggilan juga udah bosen gitu ke hutan lu nggak pernah kan jarang kan ke hutan gua terakhir pas kuliah gunung gede udah itu hutan juga jatuhnya kan menarik coba deh pun Cikole tapi bukan Cikole yang elitnya ada tuh ada dua tempat nah gua ke Cikole yang sepinya versi sepinya ntar gua kayak tau udah oh iya sama aja kayak ini gua sempet kemarin kan ke Bandung tuh ya kalau gua ke Tri Zara namanya jadi tuh nge-camp gitu loh Goy pagi-pagi dengerin orang tiba-tiba genjeng-genjeng lagu terus juga apa ya yang gua rasa nyaman tuh anginnya itu loh Goy iya kan sejuk banget cuy iya sejuknya itu ya sejuknya itu nggak bisa kita dapetin pas lagi kita di rumah pas lagi kita nongkrong sejuknya itu beda banget pun iya pastilah di Jakarta kan sudah kotor iya sejuknya itu yang mungkin kita cari itu itu tuh kadang kalau liburan tuh kayak nggak pengen pulang itu loh iya Blay iya betul-betul ngapain sih gua besok kerja lagi gua gua pengen deh pas gua liburan tuh duit masih jalan bisa kasih iya gimana tuh Gokil makanya makanya bener dong kalau kata-kata si Jod gua mau dapatnya financial freedom di tahun di umur gua 25 jadi itu setelah 25 dia udah udah kemana-mana duitnya udah jalan terus gitu ya nggak salah tinggal ini doang ngecek-ngecek bisnisnya iya iya tinggal paling seminggu kerja sekali dua kali ya udahlah ya udah suruh-suruh doang deh abis itu pergi lagi ke hutan big boss big boss enak banget sih sumpah Hai itu udah gini apa lagi nih apa lagi nih next target next targetnya udah ke udah kelihatan semua ya ya udah kelihatan semua nih karena kita udah hit 40 menit udah off streamnya ini kita lagi di sesi sponsor ya enggak ada bridging tapi bisa juga mungkin kalau kalian emang berminat untuk begitu-begitu dan begini bikin ini kalau misalnya masuk ini podcastnya bakal lanjut ada episode-episode berikutnya kalau kalian ngeliat ini tertarik penonton tertarik dari apa sih dari like dari comment dari apa apa kalian bikin foto kita dari nthuliasnya kita sih dari pilih aja mereka ternyata suka loh gitu ya udah bisa-bisa-bisa siapa tahu nanti kalau misalnya memang podcastnya laku kita udah nggak usah kirim-kirim kita punya studio itu ah waduh jadi terpaksesnya perempat darah sumber empat ini enggak perundang tamu nama podcast ini ntar lu juga luaranya lagi nonton komen di bawah juga deh ya boleh kasih tahu apa siapaan kadang ide itu muncul dari kayak gini ketidaksejaan auto malah jadi lanjut bener banget cuma mau recordnya apa jadinya apa tapi setelah podcast yang kita record ini sampai hampir satu jam ini gua bener-bener salut sama Deddy Corbusier kenapa cari topiknya ada aja ya Oh ya orang yang bisa nyari topik itu bisa menggiring apa ya pembicaraan baru kalau itu watch fly jadi UMA udah 2 jam terbang nggak bisa kayak ini baru sekali-baru sama ini juga sih my watch fly ok jam terbang tapi kalau masalah topik itu juga ini enggak sih permasalahan karena enggak terlalu kenal deket itu dia pernah bikin nama aska loh anaknya Oh iya sih ya juga ya gua nonton askanya sih pinter banget ya emang kita bodoh aja kita bodoh lah oke kita bodoh sorry bukan bodoh belum belajar ya soalnya kan si Om Dead udah berapa ribu orang yang dia tanya di hitam putih jadi itu udah ternyata udah iya sih udah tinggi blay kalau kita akan watch flynya apalah iya ini watch fly tadi ini kalau disitu Om Deddy udah banyak tuh iya udah berapa ribu jam deh kira-kira-kira-kira 4.000 ada itu lebih blay-4000 blay bisa lu bayangin om Deddy bikin bikin podcast berpart-part tapi masih ada aja yang bisa dibahas iya ya udah kita tutup aja sekarang ya oke ya udah nggak tahu deh tapi lucu gak sih setiap kita podcast background-nya tuh begini lucu gak sih hahaha eh keren anjir bisa-bisa ini sebenarnya sih kalau misalnya sebenarnya kita nggak perlu record volgai lagi turun ini aja ini udah record-nya aja aja tinggal di looping doang keren sih keren sih gokil ya udah mungkin cukup kali ya untuk hari ini ya cukup cukup ya jadi buat kalian semua yang mau menyelipkan logo-logo Oh iya bisa 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 kita bisa brand placement seperti ini juga ya seperti itulah buat kalian yang kira-kira nih kalau misalkan tertarik terus kayak mau nonton lagi coba boleh kasih tahu nama podcast ini apa terus topiknya apa jadi kita kalau misalkan ngelantur-ngelantur ada topiknya gitu iya bisa-bisa kayak gitu tuh betul sih betul karena kita bodoh nggak kayak Om Deddy ya betul kita butuh bantuan dan permasalahan sponsor tadi kita bercanda ya tapi kalau bisa ada ya udah syukur ya nggak apa-apa betul bagus ya bagus betul ya cuma betul-betul doang iya kan muncul lah iri hati oh iya itu bahaya nih itu bahaya berarti nggak usah aja ya nggak usah aja ya nggak jadi nggak jadi nggak jadi udah kalian siapkan buat yang nonton yang misalnya ada brand atau agensi siapkan ini nih kosnya buat berempat ya 24 iya ya itu ya lebih adil lebih adil ya tuh tapi mahal banget Oh iya belah Oh jadi gua sih bener juga jangan juga dong kalau bahaya iri hati tuh bahaya awal dari iri hati tuh lu tahu kasih berita-berita orang iri hati bisa membunuh nggak sampai rana dong tidak sampai sana dong ya cuma kita nggak sampai sana dong kita amit 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 tidak mungkin dong ya udah lah guys ya ya sampai sini aja makasih semuanya udah nonton Ayo dong closingnya Gok gimana sih lu coba Goy jadi buat kalian suka dengan podcast ini boleh kalau emang kalian terhibur jangan lupa di like kalau emang kalian punya pendapat dengan podcast ini jangan lupa di komen dan kalau kalian pengen ada part orang-orang jangan lupa di subscribe dan kalau menurut kalian podcast ini menghibur dan banyak inovasi inovasi jangan lupa di share gitu ya oke mantap eh eh gua ada ide gua ada ide gue ada ide next kita bisa nggak sih kostumnya tuh emang selaras gitu ntar hoodie 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 banget nggak nggak gini ini hoodie 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 semua jas jas semua kaos kaos semua boleh-boleh gitu aja kemeja kemeja semua gitu jas jas ya next jas ya tapi jasnya jas hujan gimana jas hujan serius dikatakan gua tapi lucu sih tergantung topiknya sih kalau menurut gue sih itu ya tergantung topik ya begitu利ak Hai wives yang di itu minimarket Amerika sih jas itu gampang dicari boleh 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 baiknya sampai sini dulu aja terima kasih buat kalian semua dia nontonck Alors bye bye same yo bye 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 yo 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 yoor Terima kasih telah menonton!